Oke kali ini gue mau share tentang cara edit foto makanan Kebetulan kemarin gue habis foto makanan Salah satu klien Langsung buka Lightroom aja Ini gue udah export foto-fotonya Biasanya gue pilihin dulu nih dari banyak ini banyak Gue pilihin yang bagus-bagus Foto biasanya kan pasti ada yang gak pas Gue tandain gitu Langsung ke develop Pemilihan foto misalnya ini Oh ini kurang Oh ini bagus nih gue kasih bintang 3 misalnya Terus mana lagi ya Ini ada 2 Ada 3 Ini agak close up Oke setelah kita bintang Udah kita pilihin Terus kita ke library Ke attribute Nah kita ambil yang bintang 3 aja Kemudian balik lagi ke develop Itu kita edit Tadi kita pilihin ada 5 foto Gue ambil Misal satu aja ya Misalnya ini Awalnya biasanya gue akan Koreksi warna dulu ya Nah lo klik aja White balance Pecari putih Ini harus putih Setelah itu Kalau misalnya fotonya kurang Perspektifnya kurang Bisa lo autoin aja Disini Nah berarti kalau disini tandanya Ini berarti foto lo emang udah lurus Biasanya ada beberapa yang miring gitu Nah Ini tuh Gambarnya tuh Makanannya tuh gelap ya Shadownya banyak Nah berarti Yang gue lakuin adalah Naikin Shadownya Segini Jangan kebanyakan Jadi aneh Segini Sip Kemudian Highlightnya gue kurangin dikit Minus 10 aja Exposure naikin dikit Biar makan tuh Biar keliatan enak Tekstur kasih Nah Enak Nah kalau Ini sih Bebas sih bisa lupa Gunain atau enggak Sekiranya Fotonya Kurang Menurut lo kurang Enak Lo bisa pake ini Tapi biasanya gue Kalau foto makanan Gue jarang menggunainin sih Karena Makanan itu harus Keliatan Enak Resenggak harus banyak Tonton warna gitu Hijau-hijau Biasanya kan Kalau edit Foto pre-wet Atau foto apa Pake Pake ini kan HSL ini Ada yang Greennya dikurangin Tapi kalau untuk makanan Enggak Enggak cocok Menurut gue Enggak cocok Paling kalau lo mau Lo bisa tambahin Kuning Karena harus Lebih warm gitu Lo kasih ini Lo masking Masking lo caranya Lo tekan option Kemudian gini Mana yang lo masking Masih ini Apa yang lo masking Berarti Disini yang bisa Serban lo Emongnya 54 Berarti Kekuatan masking lo Segitu Detailnya Biar Gue masih Ikutin standar Ya Gue gak tambahin Ini gue Checklist Biasanya kan Kalau Gue kan pake lensa manual Siapa tau Ada Chromatic Disini Setelah itu Karena ini untuk penggunaan sosmed Biasanya klien gue tuh Tergantung ada yang Mintanya Satu banding satu Ada yang potret Kali ini Dia Biasanya fitnya tuh Satu banding satu Seperti ini Atau kalau lo pengen Potret Bisa juga Empat banding Tiga Lupasin komposisinya Nah Terakhir Terakhir Detailing Detailing Biasanya Gue akan Fokusin ke Makanannya Ini gue standarin dulu Nah Biar lebih Room gitu Temperaturnya gue naikin Dikit Nah Haritinya gue naikin Tapi jangan banyak-banyak Karena kalau banyak-banyak Itu akan Gak enak Jadi kayak angus Nanti kita lihat Nah seperti ini Nah cukup segitu Lihat Before Terakhir Terakhir kalau masih kurang gelap Atau Kurang Asik Lo lihat bisa kan Grafiknya tuh Ini sebelumnya Ini sebelumnya ini sesudahnya Lanjut ke Lanjut ke Biasanya tinggal Copy aja Comment C Karena ini gue pake IMAX Ini kalau di Windows Ini kalau di Windows Control C Kali ya Comment C Biasanya ini gue cek Tadi gue ambil bulet-bulet Detailin tadi Copy Nah Lo pindahin ke Disini Udah Nanti load jazz lagi Nanti load jazz lagi Angkat dari gue Intinya foto makanan Itu Dibuat Biar melihat Orang tuh Enak Jangan Banyak-banyak Warna Eh Jangan ditoning Kayak Disamakan dengan foto Misalnya Lo Sebagai Toys Fotografi Atau Sebagai Foto Event Atau Produk Atau Landscape Atau Portrait Yang lain Makan Masing-masing Punya selera Tone warna Masing-masing Tapi Kalau buat jualan Ada beberapa client Yang memang Pengen kelihatan enak Kecuali Lo ngepostnya Di Akun pribadi Disusuka hati Karena memang Lo punya standar Warna sendiri Untuk merapikan Fit lo Tapi gue Biasanya Merutin client Gue liat client Fitnya Kayak gimana Itu Bakal gue kejar Oke Kalau gini kan Kelihatan enak Oh misalnya gini Enak Oke Thank you Sampai ketemu lagi Di Tutorial Lainnya Assalamualaikum Masih Dini Siis Dini 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 Terima kasih sudah menonton!